Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Gianto Saya salah satu karyawan solo abadi Kebetulan, saya dikasih posisi PPIC Intro Di sini, saya ingin Tutorial mengenai kursi antropometri Dari unboxing, assembling, sampai kalibrasi Langsung saja, untuk yang pertama, kita unboxing Untuk unboxing kursi antropometri Kita membutuhkan alat obeng plus Atau dengan handbore, kemudian dipasangi Mata obeng plus Oke, langsung saja kita mulai unboxing Langkah pertama, kita buka tutup boxnya Dengan cara melepas 10 skru yang ada di tutup Yang dikasih warna biru Disini, saya menggunakan obeng plus Untuk membuka skru Atau biar lebih cepat, bisa menggunakan handbore Semua baut yang ada di atas sudah saya lepas Untuk unboxing selanjutnya Saya akan dibantu rekan saya Perkenalkan, namanya Mas Dori Salah satu karyawan solo abadi juga Tolong dibantu ya Mas Dori untuk unboxing kursi antropometri Setelah tutup terbuka Langkah selanjutnya, kita buka skru pengunci yang ada di dalam box Oke, setelah skru pengunci yang ada di dalam box Sudah dibuka semua Kita buka skru pengunci yang ada di luar Setelah skru pengunci yang ada di luar dan di dalam dibuka semua Sekarang, kita keluarkan part yang ada di box satu per satu Untuk yang pertama, kita keluarkan manual book dan tool Kemudian, ambil packing list kursi antropometri Untuk memastikan kelengkapan isi di dalam box Untuk selanjutnya, kita keluarkan part sesuai dengan packing list Right slider SE Left slider SE Top slider SE Back standing SE Standing SE Slider SE Best chair SE Best chair SE Power supply Back acrylic Front acrylic Best AC Oke, setelah semua part yang ada di dalam box Dikeluarkan semua Kita masuk ke proses assembling Langkah pertama, kita pasang front standing SE pada base chair Setelah dua part ini terpasang Kemudian, kita naikkan Terus, kita kencangkan baut bagian belakang Agar nanti dalam proses SE selanjutnya tidak terbentur Setelah dua part tadi ter-SE Kemudian, kita pasang pada base SE ini Tapi sebelumnya, kita lepas baut pengunci yang ada di sini Setelah ketiga baut pengunci terlepas Kemudian, kita gabungkan Setelah terpasang Selanjutnya, pasang ketiga baut pengunci yang tadi Setelah ketiga baut pengunci tadi dikencangkan Kemudian, langkah selanjutnya Kita pasang baut yang ada di atas dongkrak Oke, selanjutnya Kita pasang back standing SE dan slider SE Tapi sebelumnya, kita buka baut penutupnya di sini Setelah tutup dilepas Kemudian, kita gabungkan back standing SE dan slider SE Kemudian, kencangkan baut pengunci Pastikan ujung back standing SE seperti ini Selanjutnya, kita gabungkan Part yang sudah kita esi tadi ke base SE Dengan cara pertama, kita buka 4 baut pengunci yang ada di bawah Kemudian, kita gabungkan Terus, kita kencangkan Setelah pemasangan ini selesai Selanjutnya, kita pasang top slider SE Oke, next Setelah terpasang dengan benar Selanjutnya, kita pasang akrilik Di sini ada 2 akrilik Satu kecil, satu besar Untuk yang kecil, pemasangannya di belakang Kemudian, untuk yang besar Pemasangannya di depan Untuk garisnya sendiri Yang timbul Itu di depan Jadi, yang di depan kasar Itu di depan Oke, selanjutnya Setelah akrilik terpasang dengan benar Proses selanjutnya Kita pasang red slider SE Dan left slider SE Posisi pemasangannya untuk red slider SE Sebelah sini Kemudian, untuk yang left slider SE Pemasangannya Sebelah sini Terima kasih telah menonton! Oke, setelah red slider SE Dan left slider SE terpasang Selanjutnya, kita coba untuk elektriknya Dengan cara hubungkan power supply Dengan dongkrak Kemudian, nyalakan power supply Jika lampu sudah nyala Berarti, arus sudah masuk ke dongkrak Ada dua tombol Naik dan turun Untuk tombol kanan Ini untuk naik Kemudian, tombol kiri Untuk turun Oke, proses assembling Sudah kita lalui Satu persatu Dan sekarang sudah selesai Masuk proses selanjutnya Untuk kalibrasi Saya menggunakan penggaris Yang dikalibrasi Hanya ada satu Jarum penunjuk yang ada di belakang Base chair Mengukur ketinggian Antara base SC Dengan base chair Posisikan jarum Sesuai hasil ukur Demikian proses unboxing Assembling dan kalibrasi Kursi antropometri Sekian dari saya Dan rekan saya Apabila masih ada yang kurang jelas Silahkan menghubungi tim kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton